Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mas Ung Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua baik-baik aja ya Di video kali ini saya akan sharing atau bikin konten yaitu konten part check ya Mungkin udah banyak yang bikin konten bike check ya Itu kan sepedanya udah jadi ya Kalau di saya ini kebetulan belum di build ya sepedanya Cuman saya akan part check disini Apa aja part-part yang akan di build nantinya Udah ada frame disana yang cakep banget Ini ada groupset ya Ada groupset dan aksesoris lainnya Kemudian ada wheelsetnya disana Udah ketahuan tuh merknya Yuk kita mulai dulu dari framenya dulu ya Nah ini frame yang klasik banget sih ya Secara looknya ya Warnanya juga mendukung banget jadi klasik Warna hitam, tubingnya kecil-kecil Nah ini frame asalnya dari Jerman ya Berlin Dan dibuild di Taiwan Nanti ada tulisan-tulisannya disana kita akan jelasin Dan kita akan lihat detailnya ya Ini adalah standard seri tripwork CR Nah ini yang klasik road ya CR itu berarti ya Ada keterangannya disana Ini ada tulisan gede disini kolumbus Ini bawahannya chromoly ya Yang dari kolumbus Banyak logo-logonya disini kolumbus Ini juga disini ada Terus ini adalah seri road bike-nya standard ya Yang ring brake Nah kita mulai dari depan sini aja deh Dari bentuk head tube-nya ini seperti ini Lurus-lurus aja ada logonya standard Saya kira tadinya informasi size loh Tapi ini logo standard sepertinya S aja gitu Nah untuk fork-nya sendiri Ini berbahan karbon ya Masih quick release Rinse brake Kemudian ini ada head tube-nya Kebetulan ini sudah dipasang headset-nya Pakai king Chris king Yang warna silver Perpaduan warnanya cakep banget jadinya ya Nah untuk drawbar-nya sendiri Ini bahan karbon Dari brand Deda Kemudian Stem-nya Ini sepertinya masih alloy Dari Deda Superlegera Superlegera apa Legero nih Sebelah sininya nggak begitu kelihatan Nanti saya akan tulis deh Nah detailnya seperti ini nih Bagian klem-klemnya Misa seperti ini Warna finishing-nya doff Matte ini Kepaduan sama yang gloss-nya Di bagian sini ya Kemudian kita lihat Detail dari frame-nya sendiri ya Ini yaitu berbahan Chromoli ya Yang bikin beda disini Yaitu di bagian down tube-nya ini guys Ini bentuknya tuh nggak bulat banget Ya nggak bulat Karena ada Apa ya Kayak di press gitu ya Jadi ada Ada semacam bentuk kotak-kotaknya gitu loh Nah gimana sih jelasinnya Jadi nggak full bulat gitu Kayak dibentuk Kayak sengaja dibentuk gitu Mungkin buat siri khas juga Nah ini ada lapisan yang Rata Rata Tapi yang nggak rata-rata banget gitu Cuma kalau dipegang nggak bulat gitu Kalau yang diatasnya ini Full bulat seperti ini Ini juga Kemudian yang lain Ini masih normal bulatnya Oke Ini top tube-nya seperti ini Warnanya hitam glossy Bentuk seat clap-nya udah integrate ya Disini ada logo S-nya Terus Ini sudah bisa internal cable routing Sudah ada slotnya 2 disini ya Kanan-kiri Kemudian Bentuk Atau Ininya nih guys BB-nya Nah Ini gede banget sih Ini jenis Yang dari standartnya ini Nah Ini dapet Bottom bracket Cuman si owner beli lagi Bottom bracketnya Belum sampai Pake si beer Nah Seperti ini nih guys Kemudian dapet juga Koncinya Ih Dapet konci BB guys Nah ini gede banget ya Dratnya ya Bentuknya Terus disini ada Tulisan-tulisannya Tulisan-tulisannya Ini classic root Columbus Ini handmade di Taiwan Nah Di bagian Chain stay-nya ini Unik ya Ada pepaduan warna chrome-nya Ini ada pepaduan warna black sama chrome Terus ini internal cable-nya keluar dari sini Yang untuk Ke bagian FD Keluarnya disini nih Seperti ini nih guys Keluar disini Kemudian ini ada stopper-nya Terus ke FD Di bagian sini juga ada tulisannya Design in Berlin Disini ada logo Kayak kucingnya gitu Lucu sih Nah Kelihatan gak Seperti gitu Oke ini ada U-brake nya disini Terus ini bagian Axel nya Masih yang model Quick release ya Ini hanger RD nya belum dipasang Oh ya Di atas ini udah terpasang juga Seat post Dari Deda Ini bahannya karbon Seperti itu Oke Kemudian kita lanjut lihat Ke part apa saja Yang nanti akan Dipasang di frame yang Cantik banget itu ya Oke Ini ada Ultegra Yang terbaru 12 speed Ini daftar-daftarnya Si listnya Ini ada apa aja Disini ada Crank Kita lihat Tapi Paya nya gak Semuanya ya guys Mungkin saya akan Lihat di bagian Crank aja dulu Soalnya kemarin Sempat lihat itu Bagus banget sih Dia finishingnya yang Terbaru Ultegra ini tuh Lebih doff gitu dia Nah Seperti ini Nah ini dia Bahannya Warna Warnanya itu Doff gitu Kalau yang seri 11 speed nya itu Glossy Nah ini finishingnya Doff 12 speed Terus Ya gitu lah Eh Ini gak perlu Detail-detail banget ya Terus kemudian Disini ada wiringnya Macem-macem ukuran ya Ada 12345 Junction Terus Ini bottom bracket Cuman gak Gak kepake ya Karena spek frame nya Di bottom bracket nya Beda Dari yang bawaan Shimano Ada chain nya 12 speed Baterai Kemudian Sprocket nya Ini pake 1134 Karena rencananya Sepedanya akan dipake Buat Event Audax Jadi Udah disiapkan Khusus ya Rasio gear nya Segala macem Oh ya ini Charger nya ya Charging Cable nya Mungkin Belum ada Adaptor nya Bisa pake yang punya Handphone mungkin Bisa disesuaikan Luarnya Untuk ban luarnya Sendiri Memilih Menggunakan Paneracer Gravel King Nih Paneracer Gravel King 728C Cakep banget sih Perpaduan nya Mantep banget ya Ada gambol nya Terus Bandalem Memilih Menggunakan Continental Terus Disini Ada Oh Ini ya Ubrake nya Disini Sorry guys Ini Ubrake nya Ini Tadi Maaf Kalau ini RD nya Nah Ini RD nya Terus Ini SD Nah Ini dia Kemudian disini Ada Brifter Kanan kiri Terus Ada Shaddle Disini Menggunakan Pro logo Warnanya Ih cakep banget sih Ini Hijau Tapi gak tau Nanti cocok gak ya Dipaduin sama ini Kalau menurut saya Ini dia sih agak kurang pas ya Mendingan hitam sih Kalau menurut saya ya Tapi ya Kembali ke selera owner juga sih Ini dia bahannya karbon Rail nya ini Ini bahannya karbon Enteng banget Saya 143 Seperti ini guys Bentuknya Wih Cakep ya Terus Disini ada Compression plug Dan Bagian dari headsetnya Chris King Bottle cage Yang Ini merknya Saya jujur belum tau Kemarin Lupa Nanya detailnya ya Ke owner Tapi ini bahannya sih Titanium Bentuknya yang Klasik ya Tapi Teknologinya Modern gitu Pake bahan titanium Enteng juga nih Wah Enteng sih ini Bener Seperti itu guys Terus Yang terakhir Mungkin kita akan Lihat Wheel set Dari Kampak Nolo Wih Pake Bora WTO Ini detailnya guys Nah Ini yang bagian Belakang Nah Supaya jelas nih Disini terang Bahannya karbon ya Range brake Naudie brake lainnya Seperti ini Detailnya Bora WTO Terus Ini size-nya nih Detailnya Nah Bisa dilihat ya Nah Kita dengerin Suaranya Penasaran juga Sama keloncerannya nih Wih Ini sih Loncer banget sih guys Baru diputar sedikit doang tuh Gak yang Kenceng-kenceng banget lah Tapi kerasa sih Kalau wheel set loncer Kerasa sih Smooth banget Ya pake ultra smooth bearing ya USB ya Nah Seperti itu Bentukan Spoke-nya ini Anyamannya nih Beda nih Sama yang bagian depannya Seperti ini Wih Cakep Jadi lebih jarang-jarang ya Spoke-nya itu Sepertinya Udah Semua Ya walaupun ada Beberapa yang belum dateng Seperti Special fork Nah FD claim juga belum dateng Terus ada Bar tab ya Bar tab belum dateng Oke guys Mungkin cukup sekian aja Video Part check kali ini Mudah-mudahan Gak ada halangan Untuk nanti bikin Video by build-nya Si standard Tripwork CR ya Classic road ini Saya juga gak sabar Untuk lihat hasil akhirnya Seperti apa Terima kasih yang udah Menonton video ini Dari awal Sampai selesai Sampai ketemu di Konten-konten selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax